Pendalaman Materi Bahasa Indonesia Kelas 4, tema 2, Selalu Berhemat Energi Pendalaman Materi Bahasa Indonesia Kelas 4, tema 2, Selalu Berhemat Energi Subtema 1, Sumber Energi Mengolah Informasi Dalam Bentuk Peta Pikiran Mengolah Informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Misalkan disini ada sebuah sumber informasi berupa teks maupun berupa gambar tentang minyak bumi. Poin pertama termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Poin yang kedua diperoleh melalui proses penambangan. Selanjutnya persediaannya sangat terbatas. Kemudian harus digunakan secara hemat dan tepat. Ini ada gambar penambangan. Ini ada gambar penggunaannya untuk bahan bakar. Pendaraan. Lanjutkan. Ini masih gambar penambangannya. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Ini adalah gambarnya penambangan di lepas pantai. Ini SPPU tempat isi bahan bakar. Ini proses pengisian bahan bakar. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah ini dia aspal merupakan salah satu sisa pengolahan minyak bumi. Plastik juga merupakan salah satu hasil sisa pengolahan minyak bumi. Nah berdasarkan teks ataupun gambar tadi, bisa kita buat peta pikiran seperti berikut ini. Yaitu pikiran ide pokoknya yaitu tentang minyak bumi. Kemudian kita bagi menjadi tiga anak. Yang pertama yaitu asal minyak bumi. Asalnya dari mana? Disini kita jawab nanti menjadi anak-anak yang lagi kecil. Kemudian poin yang kedua, cara memperoleh minyak bumi. Ini bisa juga dibuat anak-anaknya bagaimana cara memperoleh minyak bumi ini. Seperti contoh seperti ini. Dari minyak bumi itu salah satu anaknya yaitu hasil olahan minyak bumi. Dari hasil olahan minyak bumi ini kita buat beberapa anak. Disini ada empat. Hasil olahan minyak bumi meliputi bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Jadi kurang lebih begitu cara membuat peta pikiran. Dimana ada pikiran induk, kemudian anak-anaknya, dan anak dari anak lagi. Jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan. Identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk yaitu dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Disini teks petunjuk bisa berupa petunjuk penggunaan obat, petunjuk penggunaan alat ya. Nah disini caranya dengan membaca intensif atau membaca memindai. Apa itu membaca intensif atau membaca memindai? Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Itu penjelasan tentang membaca intensif. Lalu apa membaca memindai? Membaca memindai disebut juga membaca scanning. Yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat. Kalau intensif secara cermat dan teliti, kalau intensif memindai secara cepat dan tepat. Selanjutnya, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Di sini ada gambar. Kita jelaskan dulu. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Contohnya seperti ini. Jadi dengan gambar yang sama tadi, di sini dapat kita peroleh informasi berdasarkan gambar. Yang pertama, seorang ibu sedang mengumpulkan sampah di tempat pembuangan sampah. Nah, ini gambar seorang ibu sedang mengumpulkan sampah di tempat pembuangan sampah. Informasi yang kita temukan. Yang kedua, ibu itu terlihat sudah tua dan badannya kurus. Sudah tua, badannya kurus. Informasi yang ketiga, tempat pembuangan sampah itu penuh dengan sampah plastik yang berserakan. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah informasi yang kita temukan berdasarkan gambar. Oke, itulah penjelasan tentang materi bahasa Indonesia di kelas 4, tema 2, subtema 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.